Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Teman-teman, ini adalah permainan spesial yang juga direkos ya Siapa bang pelatih Manus Carlsen, siapa dibalik Manus Carlsen Untuk itulah pada kesempatan ini saya akan memperhatikan kepada anda Yaitu Kranmaster Peter Hein Nelson Beliau adalah pemain dan juga pelatih catur Denmark Dan di dunia coach, dia sudah sangat berpengalaman dan juga dikenal oleh dunia teman-teman Jika anda tahu Visianan, salah satu pelatih Visianan juga mencapai juara dunia adalah orang ini Dan dibikin pula saat ini bahwa Peter Hein Nelson merupakan pelatih utama Manus Carlsen Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada anda salah satu permainan yang cukup menarik Yang pernah dimainkan oleh beliau saat menghadapi Grandmaster Luke Mansein Pada event politikan di Copenhagen 14 Juli 2003 Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Grandmaster Peter Hein Nelson putih memperlangkah dengan pion ke D4 Dibalas kuda ke F6, pion ke C4 dan G6 mempersiapkan Vian Seto gejah Kuda ke C3, D5 sehingga ini langsung kepada pertahanan Grundfeld Pertukaran pion diterima, kuda memukul kembali dan E4 mengusir kuda Kuda memukul kuda, pion memukul kembali dan C5 Salah satu juga main lane pada Grundfeld bisa dilakukan yaitu dengan Vian Seto Dan kuda ke F3, roh KD, lalu gajah ke E2 dan C5 Oke teman-teman, dimana ke depan juga putih dapat mempersiapkan roh KD Namun di posisi ini, hitam langsung memilih variasi C5 Dilanjutkan gajah ke C4, yaitu menekan pion lemah F7 ke depan Gajah ke G7 Mempersiapkan roh KD, kuda ke E2, kuda ke C6 dan gajah ke E3 Pion memukul pion, pertukaran terjadi, menteri ke A5 sekak Gajah menutup, menteri ke D8 kembali D5 saat ini, kita lihat teman-teman Ini sesuatu keputusan yang cukup penting yang dilakukan oleh putih Dimana terlihat mengorbankan benteng bukan? Disini kuda menyelamatkan diri ke E5 Apabila teman-teman gajah langsung memukul benteng Maka jelas disini, terlebih dahulu menteri memukul gajah teman-teman Tidak langsung pion memukul kuda Karena apa dengan tim pun mengancam benteng? Sehingga roh KD lalu pion memukul kuda Dan disini kita lihat bahwa putih unggul perwira Dan juga unggul kualitas tentunya ke depan Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi ini Dipilih kuda ke E5 Mengancam juga gajah Tetapi tanpa menyelamatkan gajah Putih memainkan dengan gajah ke C3 Langsung mengepin kuda teman-teman Dan apa yang dilakukan oleh hitam? Disini hitam melanjutkan dengan roh KD Sebelumnya apabila kuda langsung memukul gajah Maka jelas gajah memukul gajah Benteng ke G8 Menteri ke A4 skak Waktu yang sama mengancam kuda Gajah menutup, menteri memukul kuda Benteng memukul gajah Ada roh KD teman-teman Dan kita lihat teman-teman Bahwa disini raja sudah safety Benteng sangat tidak baik posisi Dan belum roh KD Dan inilah yang menjadi keunggulan bagi putih Untuk itulah teman-teman Di dalam posisi ini kita kembali Sehingga hitam memilih dengan roh KD saat ini Dilanjutkan gajah ke B3 Menteri ke B6 Dimana ke depan mungkin dibantu oleh kuda Bermanufur mengancam pion F4 saat ini Langsung juga menantang kuda Kuda ke D7 mundur Apabila dicoba sesuai rencana saat ini Dengan kuda ke G4 Maka akan dilakukan gajah ke D4 Oke Dan kita lihat Menghentikan tentunya ke depan Gajah memukul gajah Menteri memukul kembali Pertukaran Dan kita lihat teman-teman Setelah kuda memukul kembali Dimana dapat roh KD ke depan Mengusir kuda Dan disini keaktifan putih lebih aktif Untuk itulah Dipilih oleh hitam Kuda mundur ke D7 Dan dilakukan dengan gajah Memukul gajah saat ini Raja memukul kembali Benteng ke C1 Langsung juga menguasai file terbuka ke depan Benteng ke D8 Dan benteng ke C4 Dan kita lihat manuver ini Cukup penting Dimana juga membuka ruang Bagai menteri Untuk melakukan skak ke depan Dilanjutkan pion ke E5 Maka Menteri ke A1 Langsung juga mengepin pion Apabila Mengapa tidak empasan bang Maka ini akan dilanjutkan Atau dibalas dengan kuda ke F6 Kita lihat Selain membuka benteng Mengancam menteri Juga membuka gajah Mengancam pion Benteng ke D4 Maka gajah memukul pion Gajah memukul gajah Disini benteng memukul benteng Terlebih dahulu Menteri menerima Menteri ke B1 Skak Inilah yang jadi pembeda Dimana setelah menteri berpindah Pertukaran menteri baru diterima Lalu kuda Memukul pion Pusat terlebih dahulu Dimana Kita lihat Ancaman Forkingan ke depan Benteng ke F1 Maka barulah pion memukul gajah Dan kita lihat Disini dengan keunggulan pion ke depan Dan juga keunggulan posisi Bahwa hitam lebih baik Untuk itulah teman-teman Kita akan balik Sehingga putih memainkan dengan Menteri ke A1 Dilanjutkan F6 Memperkuat Tetapi kelemahan dari F6 Membuat peta-peta ini Menjadi lemah Sebelumnya teman-teman Ditunjukkan bahwa Benteng ke E8 Opsi terbaik Apabila menteri ke C3 saat ini Maka raja ke G8 Benteng ke C7 Ini yang akan kita lihat ke depan Maka kuda ke F6 Oke Kuda ke G3 Maka pion memukul pion Dan kita lihat teman-teman Bahwa disini Kuda sudah disupport Oleh menteri Dan untuk itulah Kita akan melihat bedanya Dimana memang Tujuan dari hitam juga cukup baik Yaitu melindungi pion F6 Disini Tetapi ini punya pembeda Dengan menteri ke C3 Dimana ke depan kuda ini Sudah dipin Pion memukul pion saat ini Kuda memukul kembali Kuda ke E5 Dan kita lihat Disini selain mengancam benteng Juga membuka gajah Mengontrol peta ini Benteng ke C7 Sekar Raja ke H8 Benteng ke F1 Kita lihat teman-teman Cukup penting Dimana menghilangkan pion ini Supaya diagonal ini Cukup ekstrim Dan juga berbahaya ke depan Gajah ke D7 Dimainkan Dimana menghalangi benteng ke depan Untuk juga mengakses baris ke 7 Juga mungkin menawarkan pertukaran benteng Kuda ke E6 Dimainkan Langsung mengancam benteng Juga terlihat menukarkan kuda Benteng ke C8 Dimainkan Bagaimana jika Kuda ini diterima gajah Maka benteng akan memukul pion Teman-teman Kita lihat Disini sedang mengepin gajah Menteri ke B4 Menyelamatkan diri Supaya ke depan Menyelamatkan gajah Dimana disini Apabila Tentunya memaksa pertukaran menteri Tetapi ada kuda KD3 skak Raja ke D2 Kuda memukul menteri Tetapi disini benteng memukul gajah Dan kita lihat Dimana ke depan Menumpuk benteng Ancaman skak Dan juga disini Kualitas putih Dan juga posisi lebih baik Untuk itulah Kita kembali Disini kita masih mencoba Dengan benteng ke C8 Dan disini adalah Keputusan yang cukup baik Yang dilakukan oleh putih Anda pause video ini Temukan opsi terbaik putih Di posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagaimana Menemukan langkah itulah Dengan benteng Memukul pion Benteng memukul benteng Saat ini Dan apa yang dilakukan Oleh putih Ya disini Benteng ke F8 skak Opsi terbaik Karena sebelumnya Apabila dicoba Dengan menteri memukul benteng Maka jelas disini Menteri tidak memukul menteri Melainkan menteri ke G1 skak Raja ke D2 Menteri memukul pion skak Akan digergoti satu persatu Raja ke C1 Menteri memukul pion pusat skak Waktu yang sama Mengancam kuda Dan seterusnya Akan ada skak Sehingga ini akan menjadi skak abadi Oleh karena itulah Teman-teman Di dalam posisi ini Dipilih oleh Nelson Dan ini opsi terbaik Benteng ke F8 skak Dilanjutkan dengan Benteng memukul benteng Tetapi setelah Menteri memukul kuda skak Disini juga Kita menyerah Karena apa Apabila mencoba menutup Dimakan saja tentunya Raja berpindah ke G8 Makan menteri ke G7 skak Bagaimana teman-teman Permainan yang cukup menarik Yang dibawakan oleh Pelatih Manus Carlsen Peter Hain Nelson Dan semoga Ini menjawab Bagi Anda yang bertanya Dan juga Membantu bagi sahabat tentunya Teman-teman Jika ada rekomendasi ke depan Dan juga rukis Tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat perkuasaan dari Anda Salam tetap Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!